Halo guys, udah pagi dan lagi kita mau ke Bandai Namco mau ngeliat-liat game apa yang mereka bakal suguhin ke kita dan semoga kita ga nyasar ya disana ya semoga liat sih gampang-gampang aja jadi kita liat lagi nanti disana ya oke stay tune kita lagi mau ke Bandai Namco jadi kita udah nyampe di Bandai Namco seperti apa gedungnya? keren banget bentuknya kayak pyramid dan cool place to work nanti kita bakal share beberapa foto dan juga kita bakal bikin gameplay kita akan coba beberapa game dari mereka hopefully it's gonna be great yaudah nanti kita rekamin kalian bisa liat nanti di playlist yang udah kita bikin lah santai siap halo kita ada di Bandai Namco office dan kita bakal sedikit liat-liat kir kanan siapa tau boleh? kalo ga boleh yaudah haya yaudah Star Wars Battle Power Up 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 Lihat besannya apa? Judul? Enggak, ini judulnya liat Pac-Man Kita sudah lihat-lihat game dimana kita Nama ko, ini sekarang waktunya kita Untuk penikah Sony ya? Pre-band yang lagi Kita mau lihat game-game Dari Play Store Soalnya yang Sudah bareng sama anggota Person lain jadi Kita lihat apa yang berlaku Kita lihat Kita lihat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sony Press Conference Untuk Asia Sudah beres sih sebetulnya Gimana kesannya? Kesannya agak-agak Kecewa sih Soalnya kebanyakan game yang ditunjukin Sudah pernah ditunjukin Pas semarin Ini cuma pengumuman Kalau ada localization bahasa Tradisional Chinese sama Korea Tapi belum bahasa Indonesia Jadi jangan berharap dulu Selanjutnya kita bakal ngapain Katanya abis ini Ada foto session Dan interview Kita coba ikutkan Semoga Isinya tidak aneh-aneh lagi Kayaknya News besarnya bakal terdari TGS Dan Semoga kita bisa foto-foto sama Isuayoshi Amin Amin Jadi ya Mungkin Segini dulu ya untuk Vlogging Pre-TGS Dari Tech in Asia Games Dan Sampai jumpa di TGS Oke See you at TGS Dadah